Pulsa reguler berkurang atau hilang tanpa penggunaan, tanpa sebab. Ini yang paling mengesalkan. Adakah di sini kawan-kawan mengalami seperti itu, sama seperti saya? Saya akan share untuk mengetahuinya, kenapa bisa seperti itu. Dan saya akan berbagi juga solusinya, caranya, agar pulsa reguler kita tidak hilang tanpa sebab atau terpotong lagi. Ikuti terus video saya ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe channel youtube saya ini. Ini nomor Excel Prabayar saya, waktu itu sengaja saya isikan pulsa reguler Rp15.000 plus Rp5.000 total Rp20.000 untuk memperpanjang paketan promo di nomor Excel Prabayar saya yang sebentar lagi akan habis masa aktifnya. Yaitu paket akrab es diskon 70% seharga Rp16.800. Karena tidak ada pulsa nominal tepat sesuai harga paket, maka saya ambil pulsa Rp20.000 agar sisa pulsa tidak terlalu banyak. Rp20.000 nantinya terpaketkan Rp16.800.000, sisanya Rp3.200.000. Saya pikir adalah seperti itu, tidak akan ada masalah, karena jumlah pulsa reguler yang ada melebih harga paketannya. Pulsa akan terpotong, terpaketkan, atau paket akan diperpanjang secara otomatis, yaitu pada tanggal 23 September jam 11.59 malam. Sengajalah nomor sudah saya isikan, saya siapkan pulsa regulernya di tanggal 22-nya. Saya tidak menggunakan nomor Excel Prabayar yang akan saya perpanjang paketnya ini untuk apapun. Saya pasang di handphone jadul sementara, dan tidak digunakan sama sekali. Saya kontrol menggunakan aplikasi MyExcel di handphone saya yang lain. Saat saya cek pulsanya, kok berkurang terus? Saya lihat SMS, tidak ada keterangan apapun, atau notif di aplikasi MyExcel-nya, juga tidak ada info apapun tentang penggunaan pulsa. Hingga jumlah pulsa regulernya jelas sudah tidak bisa buat memperpanjang paketan. Ini kalau dibiarkan, pasti habis pulsa reguler saya. Rp20.000 hingga tinggal Rp10.000 saja. Oke, saya harus cari penyebabnya. Kalau saya tanya pihak Excel-nya, pasti akan lama prosesnya. Pasti ribet. Ini butuh cepat. Saya coba cari di aplikasi MyExcel untuk nomor Excel per bayar saya ini. Klik lihat fitur di pulsa saya. Di bawahnya ini ada riwayat transaksi pulsa. Klik saja. Bisa dibaca keterangannya menurut riwayat transaksi ini. Jadi, setiap transaksi penggunaan pulsa reguler akan muncul di sini. Paling telat, 1x24 jam. Dalam kurun waktu 90 hari, semua penggunaan pulsa reguler bisa terlihat di sini. Dan ternyata, di nomor Excel per bayar saya ini ada penggunaan SMS yang tidak saya lakukan. Ini dia riwayat penggunaan SMS-nya. Pantas saja, pulsa reguler saya berkurang terus-menerus. Lalu bagaimana solusinya? Saya belum berani isikan pulsanya lagi dulu untuk memperpanjang paket. Saya setting ini dulu. Di fitur pulsa saya, ini ada fitur lainnya. Klik kontrol pulsa. Kontrol pulsa ada agar tidak terpotong layanan lain yang tidak diinginkan. Bila menangkal SMS yang tidak diinginkan adalah ini. Diaktifkan saja menu penangkal SMS berlangganan. Ini melindungi pulsa terpotong untuk layanan SMS berlangganan. Lalu ini ada SMS banking. Ini melindungi pulsa terpotong karena transaksi melalui SMS banking. Dan yang ini penangkal data diaktifkan. Ini akan menghindari data terpotong karena penggunaan internet di luar paket. Nah, untuk nomor saya ini saya aktifkan saja semuanya. Setelah saya aktifkan ini semuanya, mudah-mudahan berhasil nomor Excel Prabayar saya ini tidak terpotong lagi pulsa regulernya. Ini saya cek berkali-kali setelah saya setting. Pulsa tidak terpotong-potong lagi. Baru kemudian saya isikan kembali pulsa Rp10.000 untuk memenuhi kebutuhan perpanjangan paket. Jadi, sisa Rp10.000an pulsa yang sebelumnya, karena terpotong layanan SMS tidak jelas, saya tambahkan Rp10.000. Total sekarang pulsa reguler yang saya miliki Rp20.000an. Ini untuk kebutuhan perpanjangan paketnya, yaitu Rp16.800.000. Kita akan lihat nanti apakah sampai pada saatnya perpanjangan paket, pulsa tidak akan hilang terpotong lagi. Saya biarkan hingga pagi harinya, saya lihat, alhamdulillah, sudah terpaketkan paket Akrab S Rp16.800.000. Dan ini ada sisanya, masih. Mudah-mudahan ini berhasil seterusnya, pulsa terkontrol tidak terpotong lagi. Bagi kawan-kawan, bisa lakukan hal yang sama, bila mendapati masalah pulsa reguler yang terpotong seperti saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah bertemu saya lagi di video saya selanjutnya. Salam.